Pemberian Bantuan Sembako Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau Level 4 oleh Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir didampingi dari Diskopu KMPP Kabupaten Sumedang berlangsung di lingkungan Pasar Sandang Sumedang. Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumedang kembali memberikan pakai sembago untuk komunitas warga Pasar, salah satunya warga Pasar Sandang, menjual pakaian selama dalam PPKM Darurat tidak boleh buka hingga menjadi terdampak. Doni mengucapkan terima kasih kepada warga Pasar Sandang yang telah mematuhi kepada pemerintah dengan menerapkan disiplin tidak membuka tokonya atau kios-kiosnya. Alhamdulillah hari ini Pembatasan Semedang membagikan sembago untuk komunitas warga terdampak. Salah satunya warga Pasar Sandang, di mana Pasar Sandang ini menjual pakaian yang dalam PPKM Darurat, pakaian level 4 tidak boleh buka jelas mereka terdampak. Kemudian saya berterima kasih pemilik pasar ini, pendagang di pasar ini setelah ikut adil pemerintah dengan sipil dengan tidak membuka tokonya dan mereka tidak membuka kios-kiosnya. Mereka terdampak dan kami bantu sembago sekalipun edukasi untuk terus sabar, terus taat kepada prokes, taat kepada PPKM level 4 sehingga kasus ini sebenarnya menurun. Kios-kiosnya menurun, kita evaluasi insya Allah 26 Juli dengan catatan kiosnya menurun, kita akan melonggarkan buka secara bertahap, tapi dengan prokes yang ketat. Itu intinya kami ingin edukasi warga, mereka taat, disiplin, tapi kebutuhan sehari-harinya terpenuhi dan pemerintah hadir untuk memberikan bantuan seperti sembago ini. Termasuk nanti ada beberapa komunitas lainnya akan kami bantu di samping BST bagi yang miskin dan yang miskin baru yang terdampak. Bapak, saya Bupatu telah buat surat kepada perbankan sebaik mana harapan daripada pemilik kiosos ini untuk ada relaksasi penundaan untuk pembayaran, jadi tambah jangka waktunya. Kami sudah berikan rekomendasi seperti itu, mudah-mudahan perbankan bisa memahami ini, ada restrukturisasi, ada relaksasi untuk pembayaran cicilannya. Bapak itu untuk level 4 ini apakah ada yang sudah dibuka? Untuk level 4 ini pembukanya apa saja sih yang sudah dibuka? Ya, level 4 ini persis sama dengan BPMU Darurat, tapi hanya sampai 25 Juli, kita akan rekomendasi tanggal 25 ini. Kalau ternyata rekomendasi menurun, secara bertahap akan kita longgarkan. Jadi tahapannya itu setelah 25 Juli, dan itu persiapan secara matang dari sekarang. Pemberlakuan saksinya masih tetap sama, Pak? Apa? Pemberlakuan saksinya. Ya, sama, hampir sama saja, sepertinya sama. Demikian Iwan Ingkik melaporkan.